Menjelajahi Makna Kehidupan, Wawasan dan Refleksi Filsafat Hidup adalah konsep yang kompleks dan beragam yang kita semua ingin pahami dengan lebih baik. Kita semua ingin menjadi ahli dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Kami ingin mengalami semua hal yang ditawarkan kehidupan. Kita semua berusaha untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Namun bagaimana seseorang mencapai kehidupan yang bermakna dan memuaskan? Pertanyaan ini membingungkan sebagian besar dari kita. Ini juga bervariasi tergantung pada siapa Anda bertanya. Hal ini karena kita semua mempunyai nilai-nilai, pengalaman hidup, agama, budaya, kepribadian, delal yang berbeda-beda, yang berperan dalam cara kita menghabiskan setiap momen dalam hidup kita. Mengapa kita ada di bumi ini? Yang pertama dan terpenting, bisa dikatakan kita ada di sini untuk mencintai. Cinta dan dicintai Apalah artinya hidup tanpa cinta? Cinta membawa gairah, keintiman, kebaikan, kasih sayang, dan keindahan ke dalam hidup kita. Cinta bisa untuk apa saja atau siapa saja. Kita mungkin mencintai pasangan kita, anak-anak kita, hewan peliharaan kita, keluarga kita, teman dekat kita, olahraga favorit kita, aktivitas favorit kita, pizza favorit kita, dan banyak lagi. Cinta adalah tentang mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri. Benar-benar peduli Hadir Menghargai orang lain apa adanya Cinta adalah tentang menunjukkan perasaanmu Berbagi momen intim bersama dan hadir Cinta sejati memberi makna pada hidup kita. Kita juga bisa sangat mencintai, menghargai, dan menikmati olahraga, aktivitas, atau hal lainnya sehingga gairah ini bisa digambarkan sebagai cinta. Dua, berada di sana untuk orang lain Hidup adalah tentang berada di sana untuk orang lain, tidak peduli siapa mereka. Tidak mementingkan diri sendiri dan melakukan yang terbaik untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain, terlepas dari apakah Anda mengenal mereka atau memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Tidak mementingkan diri sendiri adalah hal yang harus kita perjuangkan untuk menjalani hidup yang paling bermakna. Tiga, memberi kepada orang lain tanpa berharap menerima Tindakan memberi tanpa mengharapkan penerimaan memungkinkan kita membantu orang lain secara eksponensial dengan niat tanpa pamrih. Kita harus selalu berusaha untuk memberi. Dunia di sekitar kita akan menjadi lebih baik karenanya. Hanya dengan memberi, kita bisa berbuat untuk orang lain dan menemukan kepuasan sejati dalam memberikan dampak positif terhadap kehidupan orang lain. Empat, nikmati waktu bersama teman Hidup tanpa teman adalah hidup yang sepi. Bagaimana Anda membangun kehidupan yang memuaskan dengan persahabatan? Jadilah seseorang yang positif dan bersemangat tentang banyak hal berbeda dalam hidup. Setiap orang mempunyai passion terhadap sesuatu. Menemukan orang lain yang memiliki minat yang sama dan menghabiskan waktu bersama mereka secara teratur dapat memberi Anda banyak kepuasan dan kebahagiaan. 5. Menjalani karir yang produktif dan bermanfaat Tanpa ada upaya untuk mencapainya, kita hanya akan stagnan dan tidak melakukan apapun untuk masyarakat. Jika kita ingin memiliki kehidupan yang bermakna, kita harus berusaha menemukan sesuatu yang bermanfaat yang dapat kita lakukan secara profesional dengan harapan dapat memberikan kita pertumbuhan, tantangan, kesuksesan, dan penghargaan yang terus-menerus kepada diri kita sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. 6. Selalu belajar dan berkembang Terlepas dari karir atau profesi apa yang kita kejar, kita harus selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Tumbuh terus-menerus Belajar dan mengembangkan diri secara profesional Fokus terus-menerus untuk mempelajari dunia di sekitar kita dan berkembang baik secara pribadi maupun profesional akan membantu kita memupuk kehidupan yang paling memuaskan dan bermakna. 7. Memperbaiki dunia di sekitar kita Hidup kita diukur dari kehidupan yang kita sentuh. Kita harus selalu berusaha membantu orang lain dan memperbaiki dunia di sekitar kita. Semakin banyak yang kita lakukan Semakin kita sukses di sini, semakin banyak pula kehidupan yang bermanfaat yang akan kita jalani. 8. Melestarikan lingkungan melalui keberlanjutan Kita manusia harus selalu mengambil tindakan untuk mendawur ulang dengan lebih baik, menanam pohon, mengurangi polusi, menggunakan energi terbarukan, menghindari penggunaan botol plastik, menggunakan kembali kompos, menggunakan lebih sedikit air, meminimalkan limbah, menggunakan tas belanjaan yang dapat digunakan kembali, tidak menyebarkan spesies invasif, meminimalkan emisi. 9. Mengurangi pelepasan racun, DLL Hanya ketika kita mengambil tindakan ini, kita dapat benar-benar memastikan bumi kita tetap layak huni bagi semua generasi setelah kita. 9. Menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi generasi mendatang 10. Makna hidup kita adalah untuk mencintai, dicintai, dan melakukan apapun yang Anda bisa setiap hari untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi orang lain. 10. Jika kita tidak mengambil tindakan yang berarti saat ini, generasi mendatang kita tidak akan mampu bertahan hidup. 11. Tujuan hidup kita adalah untuk menyentuh kehidupan orang lain, menikmati setiap momen dengan penuh semangat, dan memimpin dunia menjadi tempat yang lebih baik setiap harinya. 12. Kita harus berusaha menjadi bagian yang berharga untuk mencapai lebih banyak cinta, kedamaian, kebahagiaan, dan kesehatan dalam kehidupan seluruh umat manusia. 13. Kita juga harus berusaha menjadi bagian yang berharga dalam mewujudkan bumi yang lebih sehat, kuat, dan hijau yang dapat dinikmati semua orang selama bertahun-tahun yang akan datang. 14. Hanya dengan begitu, semoga kita benar-benar puas. 15. Beri komentar di bawah, apakah Anda setuju dengan pilihan nomor satu kami bahwa cinta adalah yang paling penting dalam hidup? 15. Apakah berada di sana untuk orang lain, membantu dan mendukung orang lain penting bagi Anda? 16. Apakah menurut Anda penting untuk menjadi pemberi, atau menurut Anda pemberi pasti akan rugi dalam hidup? 17. Kita semua pernah mendengar, jagalah dirimu sendiri lalu bantulah orang lain. 18. Apakah Anda percaya dengan konsep ini? 19. Menurut Anda, pentingkah untuk selalu mengutamakan orang lain tanpa pamrih dan mencari cara untuk membantu orang lain? 20. Menurut Anda, apakah lebih penting fokus membantu diri sendiri terlebih dahulu dalam hidup? 21. Apakah Anda akan menyesal jika Anda memfokuskan hidup Anda untuk membantu diri sendiri? 22. Apakah penting untuk memiliki keseimbangan? 23. Beri komentar di bawah dan beritahu saya pendapat Anda. 23. Silakan suka, bagikan, berlangganan, dan komentar di bawah untuk membantu mendukung saluran ini dan membantu saya sukses sehingga saya dapat memposting lebih banyak video untuk Anda. 24. Terima kasih semuanya telah bergabung dengan saya. 25. Bicaralah dengan Anda segera pada yang berikutnya. 26. Klik pada gambar di layar untuk berlangganan dan menonton lebih banyak video. 26. Klik pada gambar di layar untuk berlangganan dan menonton! 27. Klik pada gambar di layar untuk berlangganan dan menonton! 28. Klik pada gambar di layar untuk berlangganan dan menonton!